Kebakaran lahan gambut di kelurahan sawahan ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir dan upaya pemadaman terus dilakukan. Meski di atas permukaan tanah gambut sudah tidak lagi terlihat kobaran api, namun kepulan asap putih terlihat masih keluar dari dasar tanah gambut. Hal itu menandakan jika masih terdapat bara api di dasar tanah gambut. Untuk memastikan kebakaran lahan benar-benar padam, personil Manggala Agni terus membasahi tanah gambut yang berasap, sehingga bara api yang berpotensi kembali menimbulkan kebakaran lahan dapat padam. Komandan Regu Manggala Agni Daerah Operasi Kalimantan III Pangkalan Bun Pondok Kerja Sampit, Junaidi mengatakan, Kuatnya tiupan angin serta minimnya sumber air di sekitar lokasi menjadi kendala personil Manggala Agni dalam menanggulangi kebakaran lahan. Cuaca yang panas serta menurunnya intensitas hujan jadi penyebab keringnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran lahan. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Maltajem mengatakan, pihaknya terus bekerjasama dengan Manggala Agni dan stakeholder terkait dalam menanggulangi kebakaran lahan yang terjadi. Dalam mengatasi kendala minimnya sumber air di lokasi kebakaran, pemerintah daerah setempat telah mengerahkan SOPD yang ada untuk mendistribusikan air menggunakan tangki air kapasitas 1.100 liter dalam membantu petugas memadamkan kebakaran lahan.